Salam sejahtera untuk dikasih minum. Yang terhormat, Ipeng Sekretari General Opiora, Bapak Dr. Gatot Hari Gunawan. Yang terhormat, Bapak Wali Kota Padang, Bapak Henry Setah. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Bapak Dr. Azwar MSI. Yang terhormat, Direktur Andalas Institute of International Studies, Bapak Dr. Muhammad Yusrah. Yang terhormat, Moderator kita pada hari ini, Bapak Zulkifli Harza. Dan peserta webinar online series keempat. Di siang ini, jurusan ilmu hubungan internasional bersama Andalas Institute of International Studies kembali menyelenggarakan webinar online dengan mengusung tema Iora Indonesia di Populasi in Indian Ocean. Dan kita akan membahas materi ini dari pemateri yang sangat luar biasa, yang Alhamdulillah juga telah bergabung bersama kita di sini. Yang pertama, ada Bapak Dr. Gatot Hari Gunawan. Beliau merupakan Acting Secretary General Opiora. Yang kedua, ada Bapak Henry Setah. Beliau adalah Wali Kota Padang. Yang ketiga, ada Bapak Dr. Muhammad Yusrah. Beliau merupakan Direktur Andalas Institute of International Studies, sekaligus dosen jurusan ilmu hubungan internasional. Kemudian, suatu kehormatan juga telah bergabung bersama kita di sini, yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Bapak Dr. Azwar MSI, yang akan memberikan kata sambutan sekaligus pembukaan webinar online kita pada siang hari ini. Dan yang tak kalah penting juga, telah bergabung bersama kita, moderator yang akan memimpin webinar kita siang ini, yaitu Bapak Zulkif Liharza. Beliau merupakan Direktur Pusat Studi ASEAN di Indonesia, sekaligus juga dosen jurusan ilmu hubungan internasional Universitas Andalas. Baiklah, sebelum memulai webinar kita siang ini, berikut saya bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MSI. Yang kedua, kata sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Bapak Dr. Azwar MSI. Yang ketiga, pemaparan materi webinar sekaligus diskusi dan tanya-jawab yang akan dipimpin langsung oleh moderator, yaitu Bapak Zulkif Liharza. Dan yang terakhir adalah penutupan oleh MSI. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Bapak Dr. Azwar MSI. Bersilahkan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tidak bersama-sama kita menjadikan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita hari ini satu kegiatan dan rahmat untuk bisa berkumpul bersama saya walaupun secara virtual pada kegiatan webinar seri Eora yang dilaksanakan oleh Jurusan Hubungan Internasional Kisipunan. Salat terim salam pada jumlah Nabi kita Rasulullah SAW yang telah memberikan kita suatu jalan kebenaran dan haklah mulia. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita dalam hal ini Bapak Gatot Harigunawan Sekretaris General Eora. Selamat bergabung Pak, selamat bertemu di Jurusan Hubungan Internasional walaupun secara virtual Pak Gatot. Terima kasih Pak. Yang kita hormati pada kesempatan ini mungkin Bapak Wali Kota kita yang mungkin belum hadir yang akan meluangkan waktu dalam memberikan pandangan, pendapat dalam kegiatan webinar kita. Dan yang kita hormati juga kepada Saudara Muhammad Yusrah, Doktor, Direktur ASIS dan juga seorang dosen di Jurusan Hubungan Internasional Visi Penisah Andalas. Yang kita hormati juga kepada Zubi Harza, juga Direktur PSA, maaf saya sudah apa ini ya, juga dosen Hubungan Internasional. Bapak-Ibu yang kita hormati dan tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang hadir pada kegiatan virtual kita yang berdasarkan data yang kita lihat ini sudah hampir hadir lebih kurang 92 orang itu ya. Nah tentu salam hormat kita kepada Bapak-Ibu yang menyediakan waktu untuk bergabung pada kegiatan acara kita hari ini. Bapak-Ibu yang kita hormati, kegiatan Eora ini yang telah jelasanakan oleh Jurusan Hubungan Internasional ini sudah yang ketiga kali ya. Mungkin sudah series yang kesekian kali gitu ya. Nah tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gatot ya sebagai segretis Eora yang telah memberikan ya kepercayaan kepada kita Jurusan Hubungan Internasional, visi punta adalah tetap melaksanakan webinar Eora di walaupun dalam kondisi pandemik itu. Nah kegiatan ini tentu memberikan banyak arti bagi maizwa kita maupun bagi kalangan dosen dalam menambah ya perspektif, persona bagaimana memahami dalam konteks ya hubungan internasional ya terutama dalam melihat dunia global sekarang ini banyak hal yang muncul. Nah tentu ini perlu menjadi suatu bentuk analisis yang tajam dari kalangan akademisi. Nah pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Gatot, Pak Dr. Gatot Hargunawan dan Saudara Dr. Yusrah ya dan nanti dimoderatori oleh Saudara Zubi Harza gitu. Mudah-mudahan paparan dan pandangan ini bisa memberikan kesanah bagi kita tambahan pengetahuan bagi para peserta yang hadir pada hari ini. Bapak-Ibu yang kita hormati ini adalah bagian dari bentuk kegiatan kita di Fakultas Imo Sosial dan Imo Politik bagaimana mengembangkan ya almas akademik tidak saja di kelas tetapi juga di luar kelas. Nah webinar serius ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengembangkan almas akademik itu di luar kelas. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dan sukses. Diakhiri dengan ucakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah memberikan kata tanggungan sekaligus pembukaan di webinar kita ini. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke acara yang ketiga yaitu pemaparan materi webinar sekaligus diskusi dan tanya-jawab yang akan dipimpin langsung oleh moderator kita kepada Bapak Zulkif Liharza yang telah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara MC. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Dekan. Terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan tadi untuk bisa hadir membuka acara webinar HI yang dikemandui oleh ASIS ini, series yang ketiga. Kita pada webinar kali ini mengandung tema Indonesian Diplomacy, IORA, Indian Diplomacy in Indian Ocean. di bagaimana fungsi, peran, peluang, tantangan Diplomacy Indonesia melalui gerbang Samudera Hindia di mana Padang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia itu. Makanya kita mengundang juga Bapak Wali Kota Henry Sefta yang sudah menyediakan dan menyatakan bisa hadir. Tadi terakhir beliau ada di ruang tunggu. Mudah-mudahan nanti bisa dijoinkan oleh host untuk bisa secepatnya masuk ke dalam ruangan meeting Zoom ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kita sampaikan kepada Dr. Gatot Haribunawan, Sekretaris General di IORA. Untuk Pak Dekan ketahui, beliau ini sekarang sedang berada di Mauritius. Kalau bahasa kita tanya Mauritania. Mauritania, tiga jam lebih mundur dari kita. Jadi kalau sekarang jam 11 lebih lah di Mauritius itu. Terima kasih banyak Pak Pak Pak. Mudah-mudahan bisa memberikan wacana dan kontribusi pengetahuan bagi kita di kampus bagaimana peluang diplomasi kita melalui Samudera Hindia yang Padang adalah salah satu kota yang berbatas dengan Samudera Hindia itu. Selanjutnya juga kepada Dr. Muhammad Yusra yang sudah dari akademisi, coba akan melihat ini nanti dalam perspektif itu. Jadi kita ada tiga tandem atau tiga kolaborasi yang akan mensokong satu sama lain atau memberikan perspektif satu sama lain itu. Ada dari kalangan praktisi kebijakan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ada praktisi yang berbatasan langsung ya. Acting actorsnya itu kota Padang di Samudera Hindia ini. Dan perspektif akademisi yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yusra. Oke, sembari kita menunggu hubungnya Bapak Wali Kota bersama kita. Untuk kesempatan pertama ini, kita berikan dulu kepada Bapak Dr. Gatot untuk menyampaikan materinya. Bagi siapa nanti yang akan bertanya dan segala macam, harap dicatat paparan-paparan itu nanti untuk ditanyakan. We open for discussion in two languages, Pak Gatot ya. For you who prefer in English, you are welcome. No problem, silakan ada masalah. Tapi yang mau dengan Bapak Indonesia juga dipersiakan tidak ada masalah. So, the winner ini akan menjadi bilingual dalam dua bahasa. tidak ada masalah. Karena semuanya bisa memahami kedua-dua bahasa itu. Oke, terima kasih Pak Gatot. Dipersilahkan kalau ada slide yang mau ditampilkan, boleh dikirimkan ke asistennya ya. Saya minta izin untuk membagikan slide. Ya, silakan. Di ini saja, dikasih kepada Pak Gatot. Kita persilahkan. Terima kasih, Bang Zul. Ini masih belum bisa membagi slide. Sebentar, Pak. Soalnya khasnya bukan Tani. Boleh jadi cuman khas doang. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat juga Pak Dekan, Pak Dr. Azwar. Dan juga Kepala Direktur ASIS, Pak Dr. Yuzra. Dan Direktur Pusat Studi ASEAN, Bang Zuki Vli. Kalau mau jujur sih, Bang Zuki Vli ini dulu teman kuliah saya di Jepang. Tapi kemudian saya pulang duluan. Sehingga saya sebenarnya sudah lama ini menawarkan ke Bang Zul untuk kerjasama tentang diskusi mengenai Iora. Sejak saya sebelum berangkat ke Mauritius, sampai saya akan pulang, baru kejadian ya, Bang. Sebentar. Oh, sudah bisa. Sebentar ya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, saya beradiri Mauritius di kantor sekretariat Iora. Mauritius beda, Bang, dengan Mauritania, Bang Zul. Mauritania ada di Afrika Barat, sedangkan Mauritius ada di tengah-tengah samudera India. Jadi negara yang sangat berbeda. Mauritania sangat besar, tapi agak miskin. Dan Mauritius itu negara kecil sekali, tapi tergolong sebagai negara dengan high income. Jadi negara yang berbeda. Saya sudah 3,5 tahun di Mauritius, bertugas di kantor sekretariat Iora. Dan sejak awal tahun ini, saya ditunjuk sebagai acting sekretaris jenderal karena proses pemilihan sekretaris jenderal yang lalu tidak mencapai konsensus dalam pemilihan sekretaris jenderal yang baru. Jadi prosesnya didifersi untuk satu tahun. Jadi mudah-mudahan awal tahun depan, Iora punya sekretaris jenderal yang baru, dan kemudian saya juga kembali ke Indonesia. Persentasi saya ada beberapa bagian. Yang pertama mengenai aspek strategis Iora dalam sudut pandang Indonesia. Yang kedua mengenai komitmen Indonesia dalam Iora. Yang ketiga mengenai kepentingan Indonesia sebagai chair Iora pada tahun 2015-2017. Kemudian juga aktivitas Indonesia dalam Iora. Utamanya juga mengenai kemimpinan Indonesia dalam core group on fisheries management dan way forward. Ini bisa dibilang, ini gambar dari Mauritius, Pak. Ada teman-teman semua. Negaranya sangat kecil, luasnya hanya 2000 km persegi atau tiga kali dari Singapura. Yang saya sudah pernah diskusikan dengan, terutama dengan Bang Zul sebelumnya, bahwa pentingnya Sumatera Barat, khususnya Padang dan juga Universitas Andalas, karena kota Padang adalah kota yang menghadap ke samudera India langsung. Jadi pentingnya pendudukan kota Padang dalam diplomasi Indonesia di Iora. Oleh karena itu, pada tahun 2015, bulan Oktober, ketika Indonesia menjadi chairnya Iora, kita juga mengadakan pertemuan tingkat pejabat tinggi Iora di kota Padang. Jadi Indonesia sudah menjadi anggota Iora sejak pendirinya Iora pada tahun 1997. Banyak sekali belnya ya. Kemudian, pentingnya Indian Ocean bagi Indonesia adalah terutama potensial ekonomi kooperasi di dalam Iora. Iora sendiri fokusnya memang lebih ke ekonomi daripada ke politik atau ke keamanan. Lalu di Indian Ocean sendiri adalah setengah dari jalur kontainer dunia akan melewati Indian Ocean. Begitu juga sepertiga dari total kargo dunia akan melewati Indian Ocean. Begitu juga dengan kapal pembawa minyak itu dua pertiganya akan melewati Indian Ocean. Itu pentingnya jalur laut di Samurda India. Begitu juga bahwa Indian Ocean menghasilkan produk-produk material dan industri yang dalam berbagai jenis pasar dan juga mempunyai sepertiga penduduk dunia. Semuanya sudah tahu belum kan mengenai Iora? Iora sendiri adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 23 negara anggota. Dari Australia di sisi timur, lalu kemudian ke Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, India, Bangladesh, di sisi Asia Selatan, kemudian masuk ke Timur Tengah, ada Yemen, ada Uni Emirat Arab, lalu juga masuk ke Afrika Timur, dari Kenya ke Somalia, Mozambique, sampai di ujung barat Indian Ocean, yaitu Afrika Selatan. Dan pada pertemuan tahun 2020 yang lalu, Perancis menjadi resmi, menjadi negara anggota yang ke-23, walaupun Perancis ini sebenarnya dalam mewakili suatu pulau kecil, yaitu La Runeon, yang posisinya berada di Indian Ocean juga. mengenai komitmen Indonesia dalam Iora, Indonesia aktif dalam 6 priority areas di alam Iora. Jadi di Iora sendiri ada 6 priority area, yaitu Maritime Safety and Security, lalu ada Trade and Investment Facilitation, lalu ada Fish Risk Management, kemudian ada Disaster Risk Management, Academic Science and Technology Corporation, dan Tourism and Cultural Exchange. Mengenai Maritime Safety and Security, Indonesia aktif dalam kegiatan yang meningkatkan regional surveillance network di antara negara anggota. Kemudian Indonesia juga aktif untuk mendorong negara-negara anggota Iora untuk menandatangani MOU dalam search and rescue. Dalam Trade and Investment Facilitation, Indonesia aktif dalam merevitalisasi IORBF, ini adalah Indian Ocean Green Business Forum, dan juga kerjasama dalam Working Group on Trade and Investment, antara Working Group dan juga kamar dagang, dan juga pihak-pihak swasta di Iora. Indonesia juga aktif dalam mempromosikan UKM, Usaha Kecil Menengah, termasuk dengan menandatangani MOU dalam hal Iora dan UKM. Dalam priority area fisheries management, khusus hal ini Indonesia adalah country coordinator untuk kerjasama manajemen perikanan di Iora. Dalam fisheries management ini dari pihak Indonesia kita ingin mendorong kerjasama dalam combating IUU fishing. Mengenai disaster risk management, Indonesia juga aktif dalam latihan mengelalui early warning system exercise dan capacity building dalam cluster. Terakhir kita mengadakan workshop bekerjasama dengan BMKG, yaitu pada bulan Oktober tahun 2019. tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas negara-negara anggota Iora dalam menghadapi bencana. Lalu kemudian juga ada academic science and technology cooperation. Indonesia aktif juga dalam mendukung RCSTT. RCSTT ini adalah suatu special agency di bawah Iora yang tugasnya adalah untuk teknologi transfer. Kantornya berpusat di Teheran, Iran. Jadi Indonesia juga aktif dalam proses di RCSTT untuk mempromosikan teknologi dan sains. Kemudian juga Indonesia aktif dalam memperkuat academic group di bawah Indian Ocean Rim Academic Group mengelalui seri information dan knowledge. Dalam perhenti areas tourism and cultural exchange, Indonesia juga aktif dalam visi lebih status on cruise tourism. Karena dalam negara-negara Iora semuanya punya coastal area dan ini sangat kita aktif dalam juga meningkatkan cruise tourism. Begitu juga dengan joint capacity building project in tourism sector. Selain dalam hal enam priority areas di Iora, Indonesia aktif juga dalam cross-sectoral issue di Iora, yaitu kita punya dua, yaitu blue economy dan women economic empowerment. Dalam blue economy, Indonesia aktif dalam improve lifehoods of coastal communities through capacity building program. Kedepannya juga Indonesia akan melid proses dalam pembentukan framework, Iora framework on in combating marine debris. Ini penting sekali karena masalah marine debris ini adalah masalah satu masalah utama negara-negara di Iora. Dalam hal women economic empowerment, Indonesia juga aktif dalam increase women participation dan kapasitas dalam bisnis. Dalam kepemimpinan Indonesia sebagai chair of Iora tahun 2015-2017, kita mencapai beberapa capaian dalam temanya, dalam tema sebagai ketua Iora, tema yang diusung Indonesia adalah Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean. Sebagai ketua Iora tahun itu, kita mempunyai beberapa prioritas. Yang pertama adalah untuk menghasilkan suatu dokumen yang strategis, relevant, and credible outcomes terkait dengan situasi geopolitikal di Indian Ocean. Dan kita berhasil dalam hal ini menghasilkan suatu dokumen yang kita sebut sebagai Iora Concord yang ditandatangani oleh kepala negara Iora pada tahun 2017 yang lalu. Kemudian, prioritas Indonesia lainnya adalah memperkuat Iora sebagai institusi Consolidation, Consolidation. Dalam hal ini, Indonesia juga berhasil membuat suatu dokumen yang kita sebut sebagai Iora Action Plan 2017-2021. Kemudian, Indonesia juga punya prioritas untuk membuat bisnis investment opportunities di region, in Indian Ocean region. Kemudian, ada juga prioritas untuk mainstreaming maritime cooperation yang berfokus pada kerjasama ekonomi maritim, beli ekonomi, dan maritime resource management dalam mencapai global maritime flukrum Indonesia. Indonesia juga ingin meningkatkan visibilitas Iora dalam tingkat domestik maupun internasional melalui program. Indonesia juga hasil menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi pertama Iora setelah 20 tahun saat itu, yaitu pada Iora Leaders Summit diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5 sampai 7 Maret tahun 2017. ini adalah KTT pertama Iora sejak Iora didirikan 20 tahun yang lalu. Hasil dari pertemuan tingkat tinggi tersebut adalah di tanganinya Jakarta Konkort, lalu juga ada Iora Action Plan 2017-2021, dan juga ada Declaration on Preventing and Contraining Terrorism and Violent Extremism. Jakarta Konkort sendiri itu tujuannya adalah untuk mempromosikan merupakan safety and security di kawasan, lalu juga enhancing trade and investment corporation, kemudian juga mempromosikan sustainable and responsible visorist management and development, and also meningkatkan kerjasama disaster risk management di regional, kemudian juga memperkuat kerjasama akademik, science, dan teknologi, dan juga meningkatkan pertukaran budaya dan turisme, kemudian juga harnessing and deliver cross-cutting issue and priority objective, kemudian juga broadening Iora External Engagement, serta memperkuat institusional di Iora. Iora Action Plan sendiri itu sebagai hasil dari summit tahun 2017 di Jakarta, yaitu terdiri dari suatu implementasi konkret dari program-program priority areas di kerjasama Iora. Dan untuk mempermudah implementasinya dibagi dalam beberapa target yaitu short, medium, and long-term target untuk selama 5 tahun dari 2017 sampai 2021. Hal ini termasuk dengan establishment working group beberapa working group di Iora. Saat ini Iora sudah mempunyai 6 working group dan plus 2 masih dalam proses. Salah satunya di sini di working group yang sudah dibentuk adalah untuk working group dalam Maritime Safety and Security, Working Group on Global Economy, dan Working Group on Women Economic Empowerment. Kemudian juga ada implementasi dari capacity program, karena di Iora sendiri terdapat 6 negara yang dikategorikan sebagai LDC countries. Jadi mereka sangat membutuhkan dari dukungan dari negara-negara Iora lainnya dalam untuk mengekatkan kemampuan mereka. kemudian juga ada strengthening internally Iora sekretariat dan externally incorporation with other international organization. Jadi action plan ini juga mendorong Iora untuk melakukan engagement dengan beberapa regional organisasi di kawasan. Seperti juga dengan ASEAN kemudian dengan Union for Mediterania dan lain sebagainya. Dokumen ketiga yang dihasilkan dalam pertemuan tingkat tinggi di Jakarta yaitu Declaration on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism Isinya adalah untuk mengaffirmatif statement dari member country dalam hal melawan global tantangan global dalam bentuk terorisme atau radical violence dan juga untuk meningkatkan value of tolerance mutual respect diversity and social cohesion di kawasan Samudera India. kemudian setelah tidak menjadi ketua lagi pada tahun 2018 Keketuan Iora pindah dari Indonesia ke Afrika Selatan Hal yang dapat dicapai Indonesia saat itu dalam istilah Iora itu Indonesia masih bagian dari Troika atau kepimpinan di Iora sebagai past share Indonesia pada pertemuan tingkat pejabat tinggi pada bulan Juli tahun 2018 di Durban Indonesia berhasil mengamandemen Iora Charter yang dimana Indonesia ikut juga memberikan masukan dalam perubahan dalam Iora Charter tersebut kemudian pada Desember tahun 2018 Indonesia berhasil menjadi tuan rumah dalam pertemuan high level panel on enhancing marketing cooperation for growth in Indian Ocean region yang diselenggarakan di Bali tujuan dari pertemuan ini ini adalah untuk mengeksplore kemungkinan kerjasama lebih lanjut dalam hal maritim kemudian juga pertemuan high level panel ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang untuk pelaksanaan plan of action Iora 2017-2021 kemudian pada pertemuan November 2019 yaitu ketika keketuan Iora pindah dari Afrika Selatan ke Uni Emirat Arab beberapa capaian Indonesia adalah menjadi koordinator country untuk viseris kerjasama manajemen perikanan dan kemudian Indonesia menginisiasi pembentukan call group untuk manajemen perikanan diawali dengan pertemuan cluster group dalam manajemen perikanan yang dilakukan pada tahun 2020 capaian Indonesia pada di Iora tahun 2020 Indonesia adalah negara yang menisiasi atau kita mengusulkan pertemuan Iora virtual meeting dalam hal engagement dengan COVID-19 responses cooperation and partnership terutama hal ini sejalan dengan diplomasi Indonesia dalam hal diplomasi vaksin Indonesia yaitu untuk memastikan bahwa semua negara dapat mempunyai akses mendapatkan vaksin COVID-19 kemudian Indonesia juga yang disampaikan sebelumnya bahwa kita menyelenggarakan pertemuan cluster group viserist management tujuannya adalah untuk membentuk core group di Iora yang tugasnya utamanya dalam kerjasama manajemen perikanan yang kemudian pada Desember tahun 2020 kemarin core group on the viserist manajemen ini mendapatkan endorse dalam pertemuan tingkat menteri yang di yang di tuan rumah oleh yang tuan rumahnya adalah UAE walaupun itu pertemuan virtual dan untuk Indonesia tahun 2021 ini yang rencananya adalah Indonesia akan menjadi tuan rumah juga untuk pertemuan pertama core group of viserist manajemen rencananya akan dilakukan pada paruh kedua tahun 2021 kemudian Indonesia juga akan menjadi tuan rumah dalam rangkaian meeting pembentukan IORA frameworks in combating marine debris proses ini juga kita didukung oleh Jerman sebagai dialogue partners IORA dalam mendukung IORA untuk membentuk suatu framework dalam hal marine debris way forward dari selanjutnya adalah Indonesia juga akan aktif dalam proses pembentukan action plan yang baru karena action plan yang lama akan selesai pada tahun 2001 ini dan Indonesia akan ikut participasi aktif terutama dalam menyusun action plan dalam bidang manajemen perikanan untuk info lebih lanjut dapat dicek di website IORA yang seperti di layar dan juga bisa juga dilihat dari beberapa sosial media IORA baik Youtube Twitter Instagram dan juga Facebook terima kasih oke terima kasih Pak Gatot izinkan kita menyapa Bapak rekam kerjasama sekitar daerah kota Padang yang mungkin selamat datang Pak selamat datang Pak Muda terima kasih banyak Apakah Pak Wali Kota sudah selesai di Gitung DPR Pak baru kami kontak judan baru-barusan 10 menit baru mulai cara sidang peripurna karena rencana tadi jam 10 pagi diundur menjadi jam setengah 2 Pak berarti kalau begitu Bapak Kabak insyaallah yang akan mengaparkan materi dari Wali Kota Padang insyaallah ban serap siap Pak Pak ini dari pihak Bapak Wali Kota Bila diwakil oleh Pak Kabak kerjasama Sekretar Kota Padang karena Pak Wako baru saja memulai rapat paripunan di DPRD Kota Padang Pak Sama bergabung Pak Kabak untuk kegiatan Eora kita siap Pak Dekan kalau begitu kita persilahkan untuk pemaparan yang kedua ini dari Bapak Kepala Bagian Kerjasama Sekretar Daerah Kota Padang kepada Bapak Kabak kita persilahkan dengan segala Allah Baik terima kasih Pak Moderator yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wassalamuala Alhamdulillah Narasumber Tadi Pak Gatot Hari Gunawan Dr. Gatot Hari Gunawan Acting Sergeant of Eora Kemudian seluruh Narasumber yang hadir secara virtual pada sore hari ini dan seluruh partisipan tentunya mahasiswa-mahasiswi Fisip Unan yang hadir Pertama izinkan kami menyampaikan permohon maaf dari Bapak Oli Kota Padang Sejak seminggu yang lalu kita pas dapat berita ini beliau masih komit untuk langsung membawakan materi ini Pak ya karena ini memang sangat strategis namun tadi hari ini memang sedang peribunan di jadulkan jam 10 tiba-tiba siang tadi diundur Pak menjadi jam setengah 2 makanya kami hadir di sini mewakili beliau kami hubungi tadi juga Pak asisten 3 Pak Didi Ariyadi beliau juga sedang dinas luar di Jambi sedang kegiatan juga kok bansirap Pak yang akan mewakili Pak Oli Kota dengan tidak mengurang sorangan kami baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang kami hormati kami coba menyampaikan materi ya terkait dengan tema yang sudah kami siapkan yaitu Iora Indonesian Diplomacy in Indian Ocean in the Perspektif of Padang City kita langsung saja Pak mungkin slide ketiga Iora dalam perspektif Kota Padang di mata Kota Padang memang mungkin sama dengan kita semua yang menilai bahwa seluruh program kegiatan tadi juga sudah sampaikan oleh Pak Gatot itu sangat strategis dan sangat bermanfaat seperti yang enam bidang tadi keselamatan dan keamanan kelautan fasilitas perdagangan investasi sampai kepada pertukaran budaya dan perisata dan itu dan itu itu adalah keseharian Pak keseharian yang diakukan oleh Pemda sebetulnya baik latihan kabupaten kota maupun provinsi kalau kelautan barangkali memang kewenangnya di provinsi kalau dimasukkan sektor viseri seperti kanan itu masih kewenangnya ada di kabupaten kota kemudian yang kedua adalah kegiatan Iora dimasukkan ini perlu diterjemahkan pada level kementerian terkait dan juga peminta daerah selaku penerima manfaat melalui skema top-down dan bottom-up planning jadi tadi Pak Gatot mungkin sudah juga menyampaikan panjang lebar kepada kita banyak sekali program yang sudah teragendakan sedang berlangsung dan akan digagas dilaksanakan oleh Iora itu semua kami lihat memang harus juga ada titik temunya di kementerian terkait contoh mungkin kita mengagas tentang manajemen perikanan nah itu kan nanti di Indonesia ada kementerian tersendiri kita bicara masalah investasi ada BKPM di pusat bicara pendidikan dan IT ada dinas pendidikan dan kementerian maksud kami artinya adalah bahwa seluruh program kegiatan Iora ini memang harus ada diterjemahkan pada level kementerian di Indonesia sendiri karena kalau KEMLU sendiri itu nanti enggak akan jalan pada tataran implementasi kemudian ini yang kami masukkan di poin ketiga harus ada forum yang mempertemukan antara pimpinan antar kementerian dan menteri bersama seluruh deputi wakili menteri segala macam dengan tentunya pemerintah daerah dengan KEMLU selaku kementerian yang mewakili Indonesia dalam forum Ayora untuk membumikan Pak jadi kami gunakan bahasa membumikan karena memang enam bidang yang disampaikan tadi itu itu semua bermuaranya di daerah Pak ya kecuali mungkin masalah keselamatan dan keamanan kelautan ya itu mungkin kewenangan pusat dan juga provinsi tapi nanti penerimaan manfaat atau lokasi kegiatan kan di daerah jadi adalah sebuah hal yang mungkin kurang pas ya kalau ada program kegiatan yang sangat strategis tapi justru lokus atau penerimaan manfaat dari kegiatan itu tidak terlibat sama sekali itu kami memandang seluruh program kegiatan Ayora itu dari Kecamata Daerah dalamnya Pemengkubadang lanjut kemudian kami ingin sampaikan ini kira-kira kontribusi Kota Padang dalam Ayora ada tiga poin kami simak tadi yang sampai oleh Pak Gatot beberapa kegiatan Ayora selama kegiatan Indonesia 2015 sampai 2017 kami tidak menemukan tadi Pak kegiatan ketika Padang menjadi tuan rumah The 15th Ayora Council of Minister Meeting yang terjadi pada bulan September 2015 di Kota Padang itu Padang jadi tuan rumah kegiatan selama lebih kurang tiga hari jadi ada beberapa rangkaian kaitan di sana di samping ada Council of Minister Meeting ada juga Indian Ocean Rim Business Forum ada Indian Ocean Rim Academic Forum dan juga ada Working Group on Trade and Investment serta Committee of Senior Official Meeting saya tidak tahu Pak Gatot mungkin tidak dapat bahan atau bagaimana itu 2015 Pak itu 2015 Pak ketika Padang menjadi tuan rumah perpindahan atau penyerahan keketuaan dari Australia ke Indonesia itu jadi enam tahun yang lalu di Kota Padang kemudian kontribusi kita adalah kita membangun Pak Tugu Ayora di Pantai Padang yang memang diresmikan saat pelaksanaan Day 15 Ayora Council of Minister Meeting sampai sekarang Tugu itu masih berdiri kami juga bikin berapa nih anggotanya ada sembilan ya itu semua kita bikin namanya dengan benderanya dan juga arah panah kira-kira di mana posisi negara itu menurut arah mata angin itu kita masih ada di Kota Padang kemudian kontribusi kita juga dan ini mungkin lebih pas disebutkan sebagai usulan saran Pak bahwa sekitar dua bulan sebelum pelaksanaan Ayora Council Meeting itu ya kita berinisiatif Pemko Padang ini membentuk Indonesia Indian Ocean Local Government Forum atau Indonesia IO AGF ini dalam rangka mengusulkan kepada pihak Kemlu atau pemerintah Indonesia untuk menambah satu pilar Pak yakni pemerintah daerah kenapa kami usulkan ini karena seperti kami sampaikan di awal bahwa enam ranah dari Iora itu itu semua adanya kegiatannya adanya di daerah baik level provinsi mumpul kebutuhan kota sementara selama ini kita jujur mengatakan seandainya kota Padang enggak menjadi tuan rumah Pak kita sampai saat sekarang ini enggak tahu itu apa Iora sementara kegiatannya luar biasa seperti yang sampai oleh Pak Gatot tadi jadi tujuan kita menambah di samping tiga pilihan saudara ini pemerintah dan ini itu pemintah pusat pengusaha dan akademisi kami ingin mengusulkan juga dari kearifan lokal kami masukkanlah pemintah daerah ini karena dia nanti akan menjadi penerima maaf sebagai lokus tempat kegiatan berada dan juga nanti tentunya sebagai mitra dari permintah pusat yang akan melaksanakan kegiatan ini kita didikan Indonesia EOGEF ini pada tanggal 9 September 2015 di Kota Padang sekitar kita dahului dua bulan sebelum mencanaan dari D15 EO Council Minister Meeting kemudian ini latar belakang dari pembentukan EOGEF ini memang kami fokuskan kepada pembentukan EOGEF ini pertama bahwa eksistensi dari EORA ini belum banyak diketahui oleh PMDA Kabupaten Kota selama ini sementara program kaitannya sangat-sangat terkait erat dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh daerah kemudian wilayah Indonesia di sepanjang pesisir yang berbatasan dengan semudah India memiliki potensi ekonomi yang sangat besar namun di potensi yang besar ini juga terkandung kerentanan terhadap bencana yang tinggi karena memang berada di sekitar RIM Indian Ocean RIM ini sepanjang pesisir semudah India itu berarti rawan terhadap gempa seandainya diikuti oleh tsunami itulah dasar kami karena memang kalau kita bicara Indonesia ini punya lautan semudah India maka kita langsung terjemahkan mana-mana itu daerahnya yang ring of fire itu kan tidak semua pantai di Indonesia ini berbatasan dengan semudah India ada yang berbatasan dengan semudah Indonesia seperti pantai utara pulau Jawa kalau pantai selatan Jawa pantai barat Sumatera itu semudah India kami sengaja kerucikan itu agar nanti program kegiatannya lebih fokus kepada sasaran daerah keputin mana yang perlu memang diprotek lebih tinggi dalam hal kebencanaan ini maksudnya kemudian follow up tindak lanjut dari kegiatan Eura selama ini hanya berkisar pada tataran di pemerintah pusat belum menyentuh kepada pemerintah daerah kami sampaikan tadi kalau saja pada tidak jadi tuan rumah enggak tahu kita apa itu Eura kami yakin kalau nanti Bapak tanya ke Bupati di Aceh sana Bupati daerah Kalimantan atau Gubernur enggak tahu Pak Eura ini kami yakin itu kecuali mungkin banyak membaca dalam artian program kegiatan ini kami yakin mungkin belum banyak yang tahu ini menurut kami kemudian inilah yang kami sudah mendata ketika persanaan seminar tahun 2015 tahun 2015 2019 persanaan 15 Eura Minister meeting itu ada lebih kurang dalam pendataan awal kami ada 71 Pak ya tapi yang hadir memang aktif waktu itu 66 ini yang terdata sebanyak 66 Bapak bisa lihat ini di apanya dari Provinsi Nanggoro Aceh ada 9 dari Provinsi Sumut 8 dari Sumbar ada 7 kebutuhan kota jadi include ada kota ada kebutuhan yang penting adalah mereka memiliki pesisir pantai yang berbatasan dengan Samudah India jadi mulai dari Sabang sampai Orotendau Pak kita datang lebih kurang 66 dan itu yang kita undang dan Alhamdulillah ketika kita melesanakan acara 2015 itu lebih kurang 34 Pak 34 Bupati Weli Kota hadir langsung sisanya mewakili karena memang saat itu ada yang sedang PLT karena sedang menunggu pilkada pilkada di daerah masing-masing kemudian dari Jawa Barat ada 4 Kabupaten kotanya dari Jawa Tengah 4 dari Diy3 dari Bali 5 termasuk di Bali ini ada Jembrana Tabanan Badung Kelungkung dan Dembasar sendiri kemudian dari Jawa Timur ada 8 NTB 6 NTT ada 3 terakhir di NTT itu adalah Kabupaten Rotendau hadir dia nih Pak Bupati Rotendau waktu itu hadir dia kemudian ini dia tujuannya tujuan kita membentuk Ayul GF ini adalah sebelumnya masih memang membentuk Ayura ini bagaimana meningkatkan regular awareness dari Pemda tentang kekituan Indonesia dalam Eora tahun 2015 dan 2017 kemudian membumikan berbagai program kejahatan Eora pada level Pemda yang ketiga adalah untuk meraih seoptimal mungkin manfaat dari forum Eora bagi kemajuan Kota Padang dan anggota forum dari Ayul GF ini kemudian yang keempat tujuan adalah untuk menambah satu pilar baru pendukung Eora yakni pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan dari Kota Padang yang kami inginkan adalah Pemda ini dilibatkan tidak hanya di Indonesia tapi juga mungkin di Australia C-Sales yang seluruh anggota-anggota Eora ini juga melibatkan hendaknya unsur dari pemerintah daerah sehingga Eora ini lebih membumi kemudian yang kelima tujuannya adalah untuk membangun atau meningkatkan networking antar pemerintah daerah yang tergabung dalam Eora kemudian yang terakhir adalah meningkatkan akselerasi pembangunan di berbagai sektor di daerah Kota yang berada di Pesisir Samudah India jadi umum kita ketahui Pak untuk daerah-daerah seperti kalau di Pulau Jawa di Pesisir Selatan Pulau Jawa itu kan dibanding dengan Pesisir Utaranya itu lebih maju Pesisir Utara Pak itu data statistik membuktikan kemudian kalau dibanding juga dengan Sumatera itu Pesisir Timur Sumatera itu lebih maju dibanding dengan Pesisir Barat sehingga memang kalau dibanding antara Teluk Bayur dengan yang di Malacca itu lebih maju yang di Timur sekarang Pak karena memang lebih banyak transaksi atau namanya sepedagangan di arah Timur Pulau Sumatera jadi untuk mengakselerasi ini maka kita bermaksud memang membentuk IOGAP ini dan satu hal adalah kita masih ingat pada zaman era Bapak Presiden SBY ada dulu namanya Master Plan Pengembangan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI nah di sana siapa tahu kita itu memang Pesisir Barat ini tidak dilalui oleh jalan tol Pak jalan tol itu diarahkan ke Pesisir Timur Sumatera jadi lagi-lagi timbul juga kecemburuan kami dalam tanda kutip terhadap pemberataan pembangunan waktu itu dan itu dirasakan juga oleh saudara-saudara kita yang berada di NTT NTB di Pulau Jawa yang bagian selatan ini dan juga Sumatera yang berada di Pesisir Barat jadi ketika kumpul 2015 itu Pak satu tekad kita memang bagaimana IOGF ini memang bisa diwujudkan dirumuskan sehingga kita komit dan mereka sepakat menjadikan padang sebagai ketua untuk kurun waktu 2015 sampai 2017 lanjut kemudian ini berupa kendala Bapak Ibu sejak dibentuk 2015 sudah masuk dalam sekarang adalah formal dari forum IOGF ini memang belum jelas apanya apakah kita formalkan atau cukup menjadi semacam forum dialog saja kemudian yang kedua adalah pergantian Pak pergantian peminta daerah ini kan paling lama mereka itu kan dua dua periode sepuluh tahun ada yang lima tahun ada yang ketika peminta itu sudah di akhir masa jabatan artinya ketika terjadi pergantian bupati wali kota ketika ini tidak di juga disosialisikan maka terputuslah mata rantai itu karena ini perlu memang kepala daerah langsung yang well informed tentang ILGF ini kalau tidak agak susah kita untuk running program kemudian nomor tiga dukungan pengakuan dari peminta pusat apakah itu Kemlu disini mungkin kita buka saja forum nanti dialognya apakah Kemdagri ini tentang eksistensi ILGF ini perlu diwujudkan kami masih berkeinginan bagaimana eksistensi dari ILGF ini bisa mendapatkan semacam pengakuan di pembintang pusat bahwa ini penting penting memang untuk menerjemahkan pada level kebijak tataran pelaksanaan seluruh program-program Iora kemudian kendala juga adalah pandemi COVID-19 jadi kita sejak dua tahun ini karena memang pandemi COVID kita refocusing di daerah sehingga perlu penyedanaan anggaran anggaran yang sudah kita plot untuk seminar simposium COVID seminar simposium dari ILGF ini tiap tahun kita kesanakan dua tahun ini belum bisa kita teruskan kita tunggulah 2022 seandainya kondisi sudah membaik kita akan lanjutkan ini untuk kembali meningkatkan kerjasama ILGF kami perlu sampaikan bahwa sesuai dengan posisi kota Padang kita memang lebih mengkhususkan kepada kebencanaan makanya makanya memang setiap sudah sejak 2015 itu setiap kita melakukan kegiatan seminar simposium mengundang seluruh anggota ILGF itu temanya memang lebih banyak kebencanaan karena memang kita ingin berbagi pengalaman GEMPA 2009 di kota Padang kemudian juga penanganan-penanganan pasca itu reprekon kemudian kita sudah mengikuti seluruh anjur-anjur dari pusat bikin selter bikin jalur evakuasi semua ingin kita berbagi itulah yang kita sampaikan dalam forum seminar dan simposium lanjut ini yang terakhir rencana ke depan adalah dari kami Pemko Padang pertama kita tetap melanjutkan forum ILGF melakukan rekonsiliasi dengan semua anggota jadi karena memang sudah banyak berganti Bupati Wali Kotanya ini perlu kita rekonsiliasi lagi untuk menyampaikan apa itu ILGF di kota Padang sendiri Pak sudah berganti juga Wali Kotanya Wali Kotanya kita yang lama sudah jadi gubernur dia sekarang Bapak Mahildi yang serulah sekarang digantikan oleh Wakil Biau Bapak Henry Septa kemudian kita perlu melakukan restrukturisasi kemengurusan ILGF dengan mendudukan kebutuhan kota di kepengurusan sesuai potensi dan keunggulan daerah nah maksud kami adalah seperti kota Padang sudah punya pengalaman dari GEMPA 2009 sudah banyak kegiatan fisik bahkan sampai kita merelokasi pusat pemerintahan yang semula berada di pesisir pantai dekat pantai kita arahkan ke timur itu kita ingin berbagi itu punya pengalaman sedikit tentang kebencanaan kita ingin berbagi nah mungkin nanti di kaset turism keperwisataan kita mungkin bisa tunjuk kompeten kota yang ada di NTB atau di Bali barangkali untuk menjadi pengurus juga di sana jadi ada chapter atau pembidangan sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing mungkin di perikanan ini dari daerah yang ada di selatan Pulau Jawa bisa juga kita dudukkan sebagai kepengurusan di sana jadi setiap tahun temanya bisa berubah tidak hanya padang turusnya melaksanakan tapi bisa kita gilir dari Aceh Jawa sampai NTB dan NTT jadi itu rencana kita yang kedua nah yang terakhir adalah kita sedang memperjuangkan kota padang ini karena dia juga anggota dari UCLG ASPAC United Cities and Local Government Asia Pacific sejak 2011 kita sudah menjadi anggota kemudian kita sedang mengusulkan padang menjadi ketua di Seteris Reduction Committee di AA Komiti kenapa kami sampaikan di sini relevaninya adalah kalau kita sudah jadi ketua ini kita bisa lebih banyak memberikan semacam berbagi pengalaman kemudian juga di samping memang membuka peluang untuk kerjasama yang lebih tinggi di level internasional yang pengalaman itu nanti kita akan berbagi dengan seluruh kabupaten kota yang ada di pesisir barat dan juga selatan Jawa yang tergabung dalam anggota IOGF itu kira-kira rencana kita ke depan terkait dengan IOGF ini tentunya semua rencana ini tidak akan terlaksana dengan baik lancar tanpa dukungan dari Pemintaan Pusat dalam ini mungkin Kemru maksud kami adalah ingin membumikan seluruh program kegiatan dari IORA artinya ada sinergitas antara program dari Kemru dengan program dari Pemintaan Keputu Kota dalam ini adalah Kota Padang dengan seluruh partner kami yang tergabung dalam IOGF yang sudah kami sebutkan tadi berangkali itu demikian Pak kalau ada nanti ya kita perdalam dalam diskusi dan tanya kami akhiri dulu banyak maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Kabak yang sudah menguraikan kepada kita bersama bahwa saat ini Padang sudah mencoba ya menjadi semacam leading ya leader ya di depan sebagai sub-national government actress untuk tampil di depan membantu sebenarnya perpanjangan tangan daripada fitur-fitur yang sudah dibuat oleh Indian Ocean Rim Association ini sehingga kota Padang di Padang sudah diinisiasi seperti yang Bapak Kabak sebutkan tadi Indian Ocean Local Government Forum ya Pak ya IOGF yang bertujuan meningkatkan peran pemerintah kalau saya tidak salah tadi daerah pemerintah daerah sama antar pemerintah daerah yang semua semua pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan samudera Hindia itu jadi semacam menjadi jembatan untuk pihak sub-national government tadi sehingga bisa kota Padang bisa kemudian memanfaatkan atau enam fokus daripada fokus utama IORA yang sudah disampaikan oleh Pak Gatot tadi keamanan keselamatan maliti manajemen risiko bencana perdagangan investasi pengolahan perikanan kerjasama teknologi dan e-tech termasuk pariwisata dan kebudayaan yang semuanya itu dimiliki potensinya oleh oleh kota Padang nanti bagi yang mau bertanya bagaimana jembatan itu bisa ada antara apa namanya pemerintah pusat dengan sub-national government ini pemerintah kabupaten kota ini silahkan nanti disimpan pertanyaannya untuk ditanyakan kepada Pak Kabak kita atau kepada Bapak Gatot untuk pembicaraan ketiga kita coba pula dalam perspektif teoretik perspektif akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Yusra kepada Bapak Yusra kita kita persetakan mic oke terima kasih Bapak moderator terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sebagai pembicara pembukas saya beruntung yang pertama saya bisa mengambil inti sehari dari diskusi yang kedua tidak beruntung saya kebagian waktu yang sudah sisa-sisa diskusi saya akan menghemat kesejaan dengan menyampaikan poin-poinnya saja dari apa yang mungkin bisa kita diskusikan siang ini kebetulan hari ini kita juga bersama dengan Akting Sekretary General Pak Dr. Gatot sekali dan juga dari pemerintah Kota Padang diwakili oleh Pak Kabak yang tertanya tadi tapi performanya malah lebih ban utama jadi pemahaman terhadap permasalahan sudah luar biasa saya punya banyak catatan terhadap Pak Kabak insya Allah nanti bisa kita diskusikan dalam webinar Oke saya ingin melihat persoalan ini dari dua layer pertama tentunya Indonesian Diplomacy in Indian Ocean ini judul yang sangat menarik sekali membuka horizon berpikir terutama para pengkaji HI ini sebuah lahan baru bagi Indonesia sebelumnya kita main cenderung di Pantai Timur Sumatera dan juga di Samudera Pasifik sekarang kita punya kompetitor yang namanya Indian Ocean dari Masosism jadi ini dibentuk pada 1997 ketika Indonesia sudah sangat matang dengan kerjasama regional 1997 itu sudah lepas landas di ASEAN efek juga sudah terbentuk baru kita bentuk AORAN untuk itu saya akan melihat layer pertama dari level negara bangsa apa yang bisa dilakukan Indonesia apa tantangan Indonesia ataupun apa peluang Indonesia dalam forum AORAN yang kedua karena kita juga berdiskusi di level subnasional jadi pasti ada peran non-state diplomasi di sini pastinya nanti ini berkaitan dengan kota Padang apa yang kita lihat saya rasa beririsan banyak dengan yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi jadi kita mendapatkan informasi yang cukup berharga dari diskusi sebelumnya oke untuk diplomasi Indonesia saya menggarisbawahi ada dua aspek pertama AORAN ini tidak terlepas pastinya dari visi presiden kita terkait dengan pilar koros maritim dunia yang salah satunya di sana ada diplomasi saya sejujurnya sebagai pemerajaan hubungan internasional maupun sebagai pengamat agak kaget waktu itu ketika Indonesia sangat aktif di AORAN Indonesia mainan apa lagi kita di ASEAN belum masih fluktuatif kadang-kadang walaupun sudah apa-apa ini kita main AORAN lagi tapi ternyata ini match dengan visi pemerintahan kita dimana pemerintahan kita ingin menjadi koros maritim dunia yang menggabungkan dua samudera besar Pasifik dan samudera India ini visi sangat besar sekali kita lihat apakah ini mampu kita jalankan atau tidak poin kedua adalah ini saya mencoba berkontribusi membuat ide yang saya namakan dengan nama Diplomasi Pantai Barat West Coast Diplomasi jadi karena sebagian besar diplomasi kita ini bercenderung di arah timur Sumatera ASEAN itu Pantai Timur Sumatera Semenanjung Thailand Malaysia dan segala macamnya sementara sisi Indian Ocean memang tidak banyak terhiraukan pada masa Tempo dulu walaupun sebenarnya tidak bisa kita pungkiri samudera India ini adalah dalam sejarahnya di Tempo dulu ini sangat luar biasa sekali sebelum Portugal dan Spanyol membagi dua dunia ini adalah daerah milik siapapun namun ketika Portugal dan Spanyol terlibat dalam perjanjian Tordesias mereka membagi timur dan barat untuk berdua sehingga dari era itu mulailah muncul okupasi-okupasi dan banyak sekali sejarah politik perdagangan budaya maupun agama ini berlangsung di wilayah Indian Ocean pada zamannya karena ini rute yang pada waktu menggabungkan antara Eropa dan Afrika dan masuk ke Asia dan Timur Tengah ok ini tadi yang saya sampaikan di awal tidak bisa kita kukiri bahwasannya Eora ini bagian dari manifestasi dari tujuh pilar poros maritim dunia ini mungkin bisa dikonfirmasi Pak saya rasa kurang lebih ini bagian dari poros maritim di poin ini ini yang tidak heran saya tertaget-aget waktu itu Indonesia main ke samudera India masuk bagian dari Great India apa kita ini karena India sudah menjadi pemain besar di area ini tapi tidak bisa dikukiri juga kita punya kontribusi yang sangat luar biasa ini saya gambarkan tadi kita menggabungkan samudera India dengan samudera Pasifik Indonesia berkontribusi cukup besar yang pertama kita adalah negara yang mendorong KTT pertama seperti di ASEAN ASEAN KTT pertama ASEAN 76 di Bali itu juga dasi inisiatif dari prakasa Indonesia Indonesia kembali memainkan peran utama ketika Eora hanya dimainkan oleh level menteri atau menlu makanya ini perlu nih top-top lidernya ngomong akhirnya Jakarta tahun 2017 menjadi tuan rumah untuk KTT pertama ASEAN ini tadi juga disinggung tadi saya rasa ya 2015 Padang menjadi stepping stone ini saya rasa ketika Indonesia mengambil chairmanship atau keketuaan ini sangat sanjung sekali dan saya rasa nanti ini diskusi yang penting untuk kota Padang bagaimana kota Padang mampu mempertahankan momentum ini yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Gatot tadi kota Padang adalah salah satu kota yang berhadapan langsung dengan Samudera India yang mana ini secara konteks maupun secara historis ini punya modal yang sangat cukup untuk ke depannya menjadi the city of Aeora atau the city of diplomasi bagi Aeora ini yang saya menarik saya percepat saja keanggotaan yang terakhir ini Aeora ini sudah 23 tapi yang menarik adalah tahun 2020 lalu kita ke Bobolan Perancis akhirnya gabung ini pertanyaan sekaligus kekagetan dari sejarah yang saya lihat sejak 1997 Perancis apply tidak pernah bisa gabung tapi akhirnya di tengah pandemi ataupun menjelang pandemi Perancis akhirnya menjadi anggota ke-23 tetapi yang saya lihat dari pengamatan dan pembelajaran ini yang paling bersuka cita sepertinya India yang mendorong ini India dan ini kita lihat bagaimana karakter regionalisme di kawasan ini sangat berbeda dengan karakter kita di ASEAN India terlalu seperti organisasi kawasan di Asia Selatan juga terlalu dominan memainkan leverage-nya sehingga terkadang merusak aritme dan dinamika organisasi kita lihat juga Pacific Islands Forum Australia dan New Zealand juga terlalu dominan di sana maka sampai ada kasus negara anggota yang keluar tapi kita di ASEAN belum pernah ASEAN cukup berbangga sekali makanya saya sampaikan ini sebelumnya dari sudut pandang post-kolonial kita melihat Aeora ini bisa menjadi organisasi yang bebas dari kolonial kekuatan kolonial atau kekuatan imperial lama karena tadi sebelum gabung pada waktu itu jadi ini mungkin kalau di judulnya sekarang ada kerjasama Blue Ocean saya mengambil terminologi dari Blue Ocean ini adalah dimana Ocean Indian ini dalam terminologi politik masih damai karena belum ada kekuatan-kekuatan yang dalam tanda kutip bisa berperan secara negatif tapi kita lihat secara sekilas Perancis ini dia punya banyak kepentingan di Indian Ocean satu hal lagi yang perlu mungkin kita dan Bapak Ibu semua sudah pahami bersama juga ini Perancis ini adalah negara dengan garis ZEE terluas di dunia ini dan itu 97%-nya didapatkan di wilayah jajahannya di Samudera India dan Pasifik ini kalau Perancis kalau orang Perancis menyebutnya Fox Hexagon Hexagon bahasa kita Fox Hexagon ini garis pantai ZEE-nya kecil sekali tapi dengan dia mempertahankan wilayah-wilayah di sini termasuk yang terbesar juga di Samudera India dan di sini maaf ini Perancis akhirnya bisa menjadi negara dengan ZEE terbesar jadi kita lihat ini sebenarnya betapa Perancis sebenarnya bukan aktor yang bisa disepelekan atau cederhana walaupun sebenarnya di Iora ini dari catatan yang saya tahu kenapa India mendorong Perancis masuk untuk mengimbangi pengaruh China walaupun China pengaruhnya hanya sebatas observer negara mitral cara secara tidak dominan negara anggota tapi Perancis berhasil masuk dengan negara anggota dengan kepemilikannya terhadap Lavignyong sama Mayot jadi ini ada Perancis itu dia punya namanya Domtom di Pachtemong sama territoire di daerah ataupun kawasan tidak ada di overseas di luar Perancis di Senggong jadi ini betapa saya lihat Blue Ocean nya Iora ini terancam dalam konteks ini nanti karena ada kedatangan aktor yang sedikit banyak nanti bisa membantu menstimulasi tensi kerjasama di kawasan jadi sebenarnya saya memiliki ide kenapa Indonesia perlu mencoba di Iora kita perlu meng-expand sphere of influence kita pada kita main jahat terus kita main yang lebih gede tapi ternyata ini Indonesia langsung mendapatkan challenge yang cukup besar ini kita ucapkan selamat berjuang untuk Pak Gatot dan teman-teman ini nanti semoga cita-cita kita menyatukan pengaruh di semudera Pasifik dan semudera India ini bisa terlaksana seperti dari Oke ini saya sampaikan dari sebelumnya diplomasi Pantai Barat yang saya coba kembangkan di sini adalah memperluas lingkup pengaruh atau sphere of influence dari Indonesia di luar ASEAN kita tidak bisa mengkiri first layer kita itu pasti ASEAN kita tidak bisa mengkiri itu apalagi kalau kita lihat dari konsep ketahanan nasional maupun ketahanan regional ini halaman depan kita yang harus kita pertahankan tapi sisi barat kita juga tidak bisa diabaikan itulah kenapa kita mulai membuka ruang untuk bermain di Pantai Barat yang kedua ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kabat ini memang saya juga sepribadi perlu untuk mengintegrasikan kerjasama ini perlulah dengan sifatnya pemerintah pusat ataupun dalam sektor ini dikomandoi oleh Kementerian Luar Degri mendorong kerjasama di level subregional ataupun subnasional ini saya rasa penting karena mungkin kebentuan-kebentuan yang dihadapi oleh aktor-aktor negara itu mungkin bisa dilebur oleh aktor-aktor subnasional atau aktor-aktor non-state jadi pendekatan cultural pendekatan sosial ataupun religion saya lihat disini khususnya untuk Ayora ini kita beririsan dengan beberapa negara yang kita memiliki kerjasama tradisional kita dengan negara ASEAN kita beririsan dengan Malaysia Singapur dan Thailand yang juga masuk di Ayora dan yang menarik lagi sebenarnya adalah negara muslim yang juga masuk di Ayora saya tidak tahu sebenarnya sejauh apa kalau Yemen sedang konflik dan Uni Emirat Arab sedang masih di bawah pengaruh Perancis juga saya lihat Oman mungkin seperti apa mungkin ini bisa nanti menjadi inisiatif kerjasama mungkin yang bisa dilaksanakan oleh aktor-aktor subnasional khususnya Kota Padang dalam hal ini karena tidak bisa kita pungkiri pasca Perang Dunia Kedua ini aktor-aktor HI sudah mulai berkembang dari aktor state ke non-state ada yang kalau dalam teori secara teoretik dibahasakan aktor non-teritorial sama aktor teritorial non-teritorial seperti NGO dan kemarin Coca-Cola yang botolnya di Gasel Ronaldo besoknya sahabnya langsung anjlok kita melihat bagaimana peran individu itu sangat signifikan dalam hubungan internasional di hari ini walaupun dia bukan aktor politis sebenarnya atlet dan kedua mungkin aktor teritorial ini ada state in federal system negara-negara bagian negara yang mengandung sistem federal atau provinsi di kita mungkin atau juga kota-kota ini kita fokus kepada kota masuk kepada aspek kedua layer kedua yaitu city diplomacy tadi catatan saya ini jeluar ekspektasi saya Padang ternyata sudah bergabung dalam United Cities and Local Government tahun 2015 kalau saya tidak salah dari catatan saya dari Pak Kabak ini sudah luar biasa 2018 oke terima kasih Pak ini di luar ekspektasi saya ternyata Padang sudah jauh lebih cepat dibanding yang kita perkirakan sebagai pengamat ini jadi dengan ini sebenarnya Padang secara kita langsung sudah menjadi aktor city diplomacy aktor para diplomacy atau aktor non-negara yang menjalin bergiasama dengan kota-kota lain di dunia saya rasa terus momentum ini tadi 2015 Padang ditunjuk ini sebenarnya sebuah keistimewaan sekali karena faktor geografis yang tidak bisa kita kukiri di sini dan ini kita lihat kemarin Indonesia mendorong KTT pertama ASEAN itu ada di Bali sementara KTT pertama Ayura ada di Jakarta mungkin saya tidak tahu pertimbangannya apakah ibu kota atau pertimbangan kedekatan dengan Samudera India juga tapi tidak bisa diperpungkiri adalah Padang sudah memulai itu lebih awal saya rasa mungkin pemerintah kota Padang perlu menjaga dan menghidupkan bali brand ini Padang the city of Ayura jadi saya ingin mendorong hal yang seperti itu jadi mungkin kalau kita diskusikan sejauh ini monumen Ayura ini mungkin hanya menjadi tempat berfoto oleh para wisatawan di kota Padang kalau mungkin kita laksanakan survei singkat mungkin tidak banyak warga ataupun wisatawan yang kenal betul apa situ Ayura karena mungkin ini menjadi tempat berfoto karena ada tulisan Padang yang besar di sebelah tulisan Ayura jadi ini alasannya mungkin hanya karena spot yang instagramable saja jadi saya rasa momentum ini tidak bisa kita lepaskan apalagi kita sudah bergabung dengan United City and Local Governments jadi mungkin kota Padang bukan pada level merimpis lagi ini tapi sudah mulai berlari ataupun mempercepat atau mengakselerasi kerjasama-kerjasama khususnya dalam keuntungan kita dalam aspek geografis ini dalam momentum Ayura ini ini tidak perlu saya sampaikan sebenarnya karena tadi kota Padang sudah sangat advance dalam kerjasama di level internasional ini sekilas mengenai bemenang daerah pasca autonomi daerah dalam melakukan kerjasama internasional tapi yang paling penting catatan saya untuk mempersingkat tadi saja adalah memang kota Padang tadi sudah mendorong itu saya rasa sebuah semangat yang sudah cukup bagus semoga ini gayung bersambut dengan Pak Gartot dan teman-teman di KMLU karena ini sudah ada inisiatif maupun inginan dari kota Padang untuk menjadi aktor di sini bukan hanya sekedar menjadi objek tapi ingin menjadi subjek dalam EORA atau kerjasama ini dan mungkin ada banyak hal-hal nanti yang bisa nanti dibantu difasilitasi mungkin oleh KMLU dan kita juga di Perguruan TG juga sangat siap untuk menyiapkan ataupun mendorong terlaksananya kerjasama-kerjasama ini khususnya dalam kerangka EORA ini saya rasa itu mungkin yang saya bisa sampaikan sebagai pemancang diskusi yang selalu pembicara ketiga saya kembalikan saja kepada moderator terima kasih oke terima kasih banyak dokter Yusra atas paparannya tadi sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab saya ingin mendengarkan dari dokter Gatot dari KMLU beberapa statement atau penyataan yang disampaikan oleh pihak oleh kota Padang tadi mengenai porsi porsi daerah karena beliau ini memang kerjaannya Sekjen EORA pasti beliau tahu porsi itu nah itu tadi yang disampaikan oleh pihak Pak Kabak kita tadi porsi daerah kata-kata beliau tadi jadi bagaimana sebenarnya ini Pak Gatot terima kasih Bang Zul menarik sekali tadi papanan baik dari Pak Kabak kerjasama maupun dari Pak Dr. Yuzra tadi pertanyaannya mengenai respon saya terhadap paparan dari Pemkot Padang ini terutama mengenai peran daerah di kedalam kerjasama EORA ini menarik sekali kalau memang ketika Indonesia menjadi ketua EORA tahun 2015 yang lalu itu kemudian menunjukkan memang kota Padang memang maksud kita dari pusat sendiri memang bahwa meeting internasional itu gak hanya harus di Jakarta atau di Bali saja kita sudah mendorong juga beberapa kota lain karena memang konteksnya sangat dekat dengan Padang Indian Ocean Rim Association maka memang itu sangat masuk akal ketika Padang ditunjuk sebagai tuan rumah pertama ketika kita mengambil ketuaan dari Australia ke Indonesia tahun 2015 dan dalam beberapa diskusi saya kebetulan di sini bertanggung jawab juga dalam kerjasama dalam bidang global ekonomi dan visoris manajemen seperti ketika saya diskusi dengan rekan saya dari Jerman sebagai mitra wicaranya EORA beberapa kali kota Padang memang disebut sebagai salah satu tempat yang sangat potensial melakukan proyek-proyek EORA saya juga kebetulan Pak Kabak juga sebut mengenai disaster risk manajemen memang saya juga itu juga salah satu yang disebut dan begitu juga mengenai renewable energy ada ada rencana dari Jerman untuk memulai juga proyek EORA dalam hal renewable energy di dekat kota Padang memang dalam disaster risk manajemen saya sendiri pun menyaksikan luar biasanya Padang ketika bangkit setelah tahun 2009 gempa tahun 2009 tahun 2009 tahun 2010 kebetulan saya juga mengunjungi Padang waktu itu tapi dalam rangka kerjasama ASEAN dan Jepang kita punya meeting di tahun 2010 di Padang saat itu dan kita juga melihat bagaimana Padang sangat cepat bangkit dari tsunami bukan tsunami gempa gempa tahun 2009 dan sangat mempersiapkan diri menghadapi gempa berikutnya ataupun tsunami bahkan saat itu iya memang kerjasama dalam lokal government ini sangat menarik karena namun sayangnya kayaknya enggak semuanya bisa diaplikasikan ke semua negara Iora karena beberapa negara pun juga sangat kecil kayak seperti Marusius atau Sesels itu ya semua semua negara berada di tengah-tengah Samudera India tapi saya kepikiran untuk bisa memulai dengan beberapa negara yang memang memfokuskan kerjasamanya di suatu kota tertentu seperti Afrika Selatan mereka sangat fokus kerjasama Iora ini sangat mengedepankan kota Durban atau untuk Uni Emirat Arab ini memfokuskan kota Fujairah lalu Australia dengan kota Perth India dengan kota Kochi dan Tanzania dengan kota Zanzibar jadi saya mendapat ide kayaknya kalau untuk susah memulai semua negara Iora mungkin kita bisa melakukannya beberapa kota ini untuk sepanjang kerjasama antar kota dengan Padang dengan Fujairah atau dengan Durban atau Perth ini kedepannya saya akan masuk adaya pembahasan saya akan diskusi juga dengan teman-teman di pusat sebagai nasional focal point Iora dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan kedepannya memang benar sekali apa dikatakan Pak Kabak juga mengenai kalau Padang tidak jadi tuan rumah mungkin tidak banyak tahu soal Iora memang itu salah satu PR besar buat kita baik Bundi Sekretariat maupun di nasional focal point Iora di Jakarta bahwa public outreach ini sangat penting dan itulah sebabnya saya menyambut baik ketika Pak Zul menang untuk melakukan virtual webinar dengan Universitas Andalas karena dari pribadi saya juga saya ingin mengencourage teman-teman mahasiswa terutama di Universitas Andalas untuk melakukan riset mengenai Iora jadi semakin banyak riset mengenai Iora akan semakin baik public outreach juga terutama dari sudut panah akademisi oke itu itu aja dulu Pak Zul oke terima kasih Pak Gatot bagaimana Pak Kabak itu tadi komentar dari orang Iora langsung Pak Gatot kalau mau direspon silahkan saya kasih waktu 3 menit Pak Kabak sebelum ini para penanya hampir siap-siap baik terima kasih Pak Zul atas tempatan kedua sebenarnya saya perkenalkan diri Pak tadi saya Erwin Pak kepala bagian Kisama Kota Padang makasih Pak Gatot tanggapannya jadi untuk inisiasi meningkatkan relationship kota-kota yang ada dalam pengkotan Iora menjadi kata-kata bersinergi kami sangat menyambut baik karena memang kita juga sebenarnya sudah bersinergi sudah banyak juga kita menjalin kita sama city-city seperti sekarang dengan Kota Heidesheim Jerman sekarang kemudian dulu pernah Pak dengan Kota Fremantel masih sebatas city-city namun kemarin kita sudah mau tingkatkan dan itu kita sudah peneranganan letter of intent sudah namun meningkat ke arah kerjasama yang lebih komprehensif beliau minta waktu dulu karena bagi kita Fremantel mereka belum memiliki dasar hukum untuk hubungan internasional yang lebih kuat itu kemudian terakhir kemudian kita juga sudah bersama dengan Baria Fungtau di Vietnam ini mungkin juga sedang kita gagas bersama dengan Norway salah satu kota Norway tentang isu-isu terkait dengan lingkungan namun apa yang Pak Gatuk sampaikan kita sangat berkolaborasi mungkin sedikit saja Pak maksud kami tadi itu di samping juga yang Bapak Gatuk sampaikan adalah hubungan yang apa namanya Indonesia Indian Ocean Local Government Artinya kalau kita kan memang Indonesia ini berada di RIM Association Samudah India RIM Association mana kabupaten kotanya akan itu kami pingin yang memang kabupaten kota yang berada di pesisir Barat Sumatera berada di selatan Pulau Jawa itu punya juga forum karena memang sasarannya inilah inilah sasarannya sebetulan untuk kalau kita bicara Indian Ocean RIM itu tidak seluruh provinsi tidak seluruh kota yang ada di Indonesia tapi adalah yang memang berbatasan langsung dengan Samudah India kenapa enggak kita kerucutkan saja sehingga nanti program kegiatannya lebih terarah dan kenapa enggak kita jadikan jadi pilar baru kalau negara lain minimal mungkin bisa menerima menerima kehadiran LGF ini sebagai mitra kalaupun nanti di kementerian terkait agak kurang akselerasinya kita di Pemda siap mensukseskan seluruh program kegiatan Kemlu terkait dengan Iora di daerah itu mungkin mesejnya Pak Gatot terima kasih Pak Edwin pesannya singkat jelas Pak Kemlu bahwa mesti bermitra menjadikan pemerintah kabupaten kota sebagai mitra berstarilah yang akan mengeksekusi semua perkara-perkara enam enam fokus daripada Iora tadi untuk bisa dieksekusi itu memang di kabupaten kota sebenarnya jadi harapan Pak Pak Kabak tadi mewakili Indonesia Indian Ocean Rim apa namanya Association Local Government Forum bagaimana menjadikan pemerintah kabupaten kota itu sebagai yang terdepan untuk dalam mengeksekusi fokus-fokus yang diinginkan oleh Iora tadi terima kasih Pak Pak mungkin ini para peserta sudah tidak sabar lagi dengan pertanyaan-pertanyaannya yang mau bertanya kita bikin sistemnya simple dan jelas saja bagi yang mau bertanya silahkan dulu terima 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 kasih.